Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa sekolah dasar di Bandung mampu berkreativitas dengan mengubah sampah menjadi barang berguna. Dari sampah botol plastik dan kardus disulap menjadi figura, tempat duduk hingga vas bunga. Siapa bilang sampah selalu menjadi masalah dan tak bisa menjadi sesuatu yang berguna? Siswa-siswi DSDN 230 Margah Yuraya Kota Bandung mampu menyulap sampah seperti botol plastik, plastik sampai kertas dan kardus bisa dibuat sesuatu hal yang kreatif dan berguna. Semisal figura foto, tempat duduk, celengan, hiasan, tempat tisu hingga vas bunga. Ragam kreativitas itu mereka implementasikan dalam program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang masuk pada kurikulum merdeka. Selain itu kegiatan ini juga berjalan karena siswa dan siswinya memilih dan memilah sampah agar dapat memilih sampah yang dapat didaur ulang. Sebanyak 500 siswa ikut serta dalam program P5 yang digelar sehari. Menurut salah seorang siswi, dirinya mengaku senang bisa ikut menampilkan tarian dengan mengenakan kostum daur ulang dari sampah serta bisa membuat kreativitas seni dari barang-barang bekas. Menurut wali kelas siswa, kreativitas siswa hari ini merupakan pengimplementasian dari program P5 yang digulirkan pemerintah melalui kurikulum merdeka. Ini kebetulan adalah penampilan dari hasil karya anak-anak yang sudah dikerjakan selama kurang lebih satu bulan yang ditampilkan hari ini sekaligus dengan selama harinya. Menurut Kepala Sekolah SDN 230 Marga Hayu, kegiatan ini sekaligus untuk mencegah supaya tak terlalu banyak sampah dan mencegah terjadinya bencana longsor serta rusaknya ekosistem laut. Maka sedari TK sudah harus meminimalisasi sampah agar lebih sedikit dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih berguna. Alhamdulillah dengan kegiatan dengan proyek P5 ini kami bisa dapat melihat kreativitasan guru maupun sesuatu di orang. Jadi selama ini mungkin P5 itu kurang lebih cukup. Gini ya, apabila dari TK, kami bisa maksimal dan bisa melihat karakter-karakter sesuatu ini. Program ini juga mendukung pemerintah kota Bandung untuk mengurangi sampah. Selain itu para siswa juga dapat meningkatkan kreativitas. Juana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.